Intro Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan penanganan penguatan pendidikan karakter haruslah dengan sistem yang terukur dan sistemik, bukan dengan tindakan yang bersifat reaktif. Persoalan pendidikan karakter haruslah ditangani secara sistemik dan terukur, yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun implementasinya. Kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat bahwa penanganan terhadap penguatan karakter ini harus dengan sistem, tidak bisa dengan ad hoc, apalagi sifatnya reaktif, setiap ada isu kemudian kita reaksi. Tapi harus dengan sistem yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara akademik maupun secara implementasinya. Karena memang tentu saja kita akan kecapekan kalau hanya sifatnya reaktif, setiap ada isu muncul, kemudian kita bikin program rame-rame. Dan sampai imparsial itu menjadi superficial sekali. Jadi kelihatan kulit-kulitnya saja kita respons kita itu. Misalnya kebulatan dekat, canangkan rame-rame, anti-tolak, anti-kradikal. Nah, saya tidak ingin melakukan itu. Tapi kita harus membuat langkah-langkah yang betul-betul terukur, sistemik, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah pembentukan karakter siswa itu. Dalam rangka membuat langkah-langkah terukur dan sistemik dalam menguatkan karakter kebangsaan siswa, perlu memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Langkah-langkah yang diambil pemerintah perlu didukung seluruh elemen bangsa. Pentingnya kita memanfaatkan semua sumber daya untuk menangani masalah karakter ini. Dan sebetulnya apapun istilahnya, entah itu pendidikan karakter, atau pendidikan nilai, pendidikan sikap, atau pendidikan moral, atau pendidikan akhlak, sebetulnya secara konstruks kurang lebih sama. Yaitu sebetulnya sebuah pendidikan yang disasarkan kepada pembentukan kepribadian melalui proses mental yang kompleks, yang melibatkan berbagai macam nilai, yang hasil tanampan kepada peserta didik. Uswatun Hasana, Sadali Wahyudin, Televisi Edukasi